semua manusia jadi kan seperti togek berapa lama itu? 40 apa? 40 tahun dihujani dengan hujan apa? air manis, sperma tanah yang rata 40 tahun itu 40 tahun mana yang terpending dulu ya Alhamdulillah kita ingin dalam hidup ini banyak hancak ibadah dan kalau kita ingin kaya dengan pahala nanti di akhirat harus banyak garapan hancak ibadah punya rutinan berapa itu kan pokoknya punya hancak sibukkan hari-hari kita dengan hancak ibadah kepada Allah dia akan menjadi orang yang kaya raya nanti di akhiratnya tapi kalau orang di dunianya serba malas ya nggak mau bikin hancak udah punya hancak sedikit lagi udah sedikit jarang hadir lagi ya wah jangan berharap kaya raya ya jangan berharap kaya raya ingat perjalanan sampai surga itu berpuluh-puluh ribu tahun bukan beribu-ribu tahun lagi berpuluh-puluh ribu tahun kalau kita riwayat melihat riwayat hadith coba kita mati ya di kubur berapa lama ya menunggu kiamah tidak tahu berapa lama lagi sampai kiamah kita tidak tahu yang jelas kiamah itu sudah dekat siapa yang berkata Allah dalam Quran dan ikhtarobatis yang menyatakan kiamah sudah dekat itu siapa Allah dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu disebutnya juga Nabi akhir akhir zaman jadi artinya zaman dunia ini sudah akhir dari semenjak Nabi diutus oleh Allah Allah kita tidak tahu kapan terjadi kiamah ya lalu hari kebangkitan itu hari kebangkitan itu tidak langsung bangkit tapi prosesnya juga lama semua manusia jadi seperti togek berapa lama itu 40 tahun dihujani dengan hujan apa air manis sperma tanah yang rata 40 tahun itu 40 tahun mana 40 tahun akhirat atau 40 tahun dunia Hai kalau 40 tahun dunia 40 tahun ya nggak begitu lama tidak terasa kan kemarin kita masih anak-anak sekarang kita sudah pada punya anak-anak Hai tapi kalau 40 tahunnya 40 tahun akhirat kita tahu dalam Quran biayauminkan biayauminkanamik daruhu khomsina alfa sana satu harinya akhirat itu 50 ribu tahun mana dunia seharinya coba kita perhatikan coba kita perhatikan terus nanti proses dimahsyar berapa tahun dibiarkan di mahsyar manusia kita kumpulkan di satu lapangan terbuka seperti perak tidak ada tumbuh-tumbuhan tidak ada air tidak ada makanan masya Allah semua manusia tidak ada yang pakai pakaian sehlaibut tidak ada rumah tidak ada buah tidak ada tempat untuk berlindung tidak ada tempat untuk bernam Allah semua semua manusia dikumpulkan dalam satu tempat yang sempit karena ukuran mahsyar itu seluas Syam di sana di Syam kumpulkan yang disebut Syam itu kecil kecil Palestina mencakup sebahagian dari mana negara apa Syria Palestina itu kan mencakup negara tidak begitu banyak yang disebut Syam itu tidak begitu luas manusia dari zaman Nabi Adam alaih salatu wassalam sampai hari kiamat dikumpulkan Allah itu pasti terjadi karena Allah yang mengabarkannya yang akan mengkondisikannya seperti itu Allah 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 beruntung orang-orang yang percaya kepada para utusan Allah karena sebelum masuk kepada suasana itu sudah dikasih tahu lalu sudah dikasih tahu solusi-solusinya ini kan waktu normal situasi kondisi yang normalnya seperti itu lamanya masanya yang normalnya itu seperti itu situasi kondisinya manusia ditelanjang semuanya berjubel saling injak di mahsyar itu sampai ala kulliqadamin alfuqadam di atas satu kaki ada seribu kaki di atas Allah ini bakal terjadi ya semua kelabaran semua kehausan matahari di atas kepala matahari di atas kepala dekat sekali kira-kira satu mil satu mil itu kan dekat sekali satu mil itu mataharinya bukan satu tujuh matahari sehingga sehingga keringat seperti lautan manusia ada yang tergenang sampai mata kakinya sampai lututnya sampai sampai tenggelam dalam keringat Allah manusia semuanya bangsa jin semuanya menuntut mati semuanya tapi enggak ada yang bisa mati tersiksa padahal bukan siksaan belum yang disebut siksaan neraka itu belum mereka menuntut ingin cepat diadili kalau memang kami harus masuk neraka ya masukkan sajalah ke neraka saking kesel mereka dibiarkan oleh Allah Allah tidak menurunkan wahyu kepada siapapun tidak kepada nabi tidak kepada rasul tidak kepada malaikat para malaikat semuanya berbaris menundukan kepala Allah para nabi semuanya tidak ada yang bisa bergerak berkutik tidak ada harus bagaimana ini bahkan tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang berdoa kepada Allah meminta kepada Allah ini harus gimana harus gimana harus gimana enggak ada yang berani enggak ada yang berani Allah berapa tahun lama sekali lama sekali Allah kelaparan kehausan namun orang-orang yang beriman sudah dikasih tahu oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Allah yang beriman kepada Rasulullah yang beriman kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah harus diimani dan yang taat kepada Allah yang mengerjakan amal soleh yang bertakwa yang mengikuti kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih tahu oleh Allah situasi kondisinya dirubah oleh Allah tidak dicampur baurkan dengan yang berjubel itu pisahin padahal sama-sama di masyar tapi dipisahin tempatnya pisahin tempat para nabi ada tempat para awliya-awliya Allah para ulama-ulama Allah para syuhada para solehin digabungkan dengan itu di bawah naungan keraton Allah pakai-pakaian dikasih pakaian semuanya tidak terbuka auratnya seperti halnya di dunia menutupi auratnya maka disanapun juga oleh Allah ditutupi auratnya Allah Allah tidak dikasih lapar tidak dikasih dagar tidak malah disana ada yang dikasih kendaraan baru bangun aja sudah dikasih kendaraan diantaranya para nabi ya ada selain nabi yang dikasih kendaraan ada seperti dalam hadis Sayyidatuna Fatimah Zahra RA menunggangi unta Allah seperti Sayyidina Bilal RA Sya Allah Allah Ya modinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun itu dikasih 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 untak Masya Allah Situasi kondisinya dibedakan ya di dalam sebagian hadith orang yang berpuasa sering berpuasa sunnah di bulan syaban maka nanti disana disaat yang lain lapar dia tidak ya ya dan bulan syaban ini bulan yang paling banyak disaumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Masya Allah semua manusia bangsa jin ketakutan yang paling sok siapa iblis dan syaitan lalu manusia dan bangsa jin yang kafir yang musyrik yang munafik yang murtad ya lalu orang-orang yang beriman yang mengotori imannya dengan maksiat kepada Allah yang tidak sempat bertobat sebelum matinya ini mereka kena sok mereka kena ketakutan yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa Allah semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita leluhur kita guru-guru kita keturunan kita murid-murid kita semua muslimin muslimat muminin Allah Allah kita harus seling doakan satu sama lain ini ini yang akan terjadi harus tertanam dalam jiwa keyakinan ini pasti terjadi berapa lama berapa lama dimahsyar lama sekali dimahsyar dibiarkan oleh Allah beribu-ribu tahun dibiarkan oleh Allah beribu-ribu tahun Allah Allah panjang sekali tapi orang-orang yang beriman sudah dikasih tahu oleh Allah agar yang waktu yang lama itu menjadi sebentar dan dengan apa dengan iman dan amal soleh iman dan amal soleh ini bisa berubah situasi kondisi yang penting menjadi aman bisa merubah ingat bahaya menjadi nikmat yang lain celaka ini nikmat yang lain kepanasan ini kayak dia AC dan Allah iman dan amal soleh ini bisa merubah segala kekhawatiran menjadi ketenangan bisa merubah rasa takut sedih menjadi bahagia yang lain pada sedih pada takut pada shock jeritan-jeritan yang tidak bisa dibayangkan di dunia ini ya tapi bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahagia bahagia iman dan amal soleh ini bisa menjadikan waktu yang sangat panjang menjadi waktu yang sangat pendek sehingga ada riwayat hadith orang yang mengamalkan membaca ayat kursi setiap habis sholat ya baca apa ayat kursi lalu baca apa setelah ayat kursi la'ikru'afiddin katabahin r.s. terus terus seperti wiri dan biasa ya seperti wiri dan biasa maka di dalam hadith orang tersebut tidak dikasih jarak oleh Allah antara matinya dan sorganya ya antara hidupnya dan sorganya hidup di dunia dan sorganya kecuali hanya mati saja begitu mati bangun sudah ada di sorga ini nggak ingat proses mahsyar tidak tahu proses hisaban tidak tahu proses timbangan tidak tahu proses-proses segala macam sampai liwat sirotol mustakim aja nggak nyadar ingat di surga sebagian ulama mentafsirkan hadith tersebut ya diantaranya al-imam ibn al-arabi r.a.w.t bahwa makna hadith tersebut nanti akan terjadi umat rasulullah s.a.w.t ada yang oleh Allah digitukan ya jadi begitu mati sudah mati bangun nggak ingat kubur nggak ingat bangun itu sudah di surga Allah sebagainya harus rajin baca ayat kursi setiap sholat harus rajin satu kali satu kali dan apalagi kalau bisa lebih ya yang dijajahkan oleh para guru-guru baca ayat kursi itu setidaknya dalam sehari semalam ini setidaknya dalam sehari semalam sejumlah rakaat sholat abis subuh sesuai baca bilangannya dengan rakaat sholat subuh dua kali abis duhur empat kali abis asar empat kali abis maghrib abis isya empat kali sebagian ulama yang mengijazahkan ayat kursi ini caranya abis subuh tujuh abis maghrib tujuh abis duhur asar dan isya satu-satu itu setidaknya dawam terus subhanallah ini barokah daripada iman barokah daripada amal amal sore iman dan amal soleh ini bisa merubah kerugian menjadi keuntungan makanya disebut dalam quran wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus itu kan amanu wa amilus solehan ketika semua rugi semuanya yang amanu dan wa amilus soleh tidak diuntungkan oleh Allah seuntung-untungnya Allah sehingga dalam sebagian hadith yang lewat sirotol mustaqim itu itu panjang sirotol mustaqim jarak tempuh normal dalam sebagian riwayat paling sedikit jumlahnya riwayat hadith itu menyatakan tiga ribu tahun itu yang paling sedikit ada lagi riwayat lain yang paling yang banyak sekali kan yang banyak belasan ribu tahun ini riwayat hadith yang paling sedikit tiga ribu tahun nanjak seribu tahun mudun seribu tahun datar seribu tahun sampai pintu gerbang surga Allah dan normalnya sangat kecil sekali jembatan itu itu yang normal di bawahnya api neraka ya api neraka yang sangat dahsyat sekali api neraka di bawahnya bagaimana tidak sok bayangkan Allah bagaimana tidak ketakutan di sana Allah hatta rasulullah s.a.w. sampai beliau menunggu umatnya Allah beliau berdiri berdoa kepada Allah di depan asiratul mustaqim berdoa kepada Allah Allahumma salim salim Allahumma salim salim ya Allah selamatkan umatku ya Allah selamatkan umatku ketika rasulullah s.a.w. melihat banyak orang-orang yang kafir yang berjatuhan berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah namun dalam riwayat hadis kita temukan ada orang yang beriman yang kecepatannya seperti kilat yang menyambar berdoa kepada Allah setilah orang Sunda mengkolenyai dan bahasa Indonesia kolenyai apa apa tuh coba sekilat langsung sudah ada di pintu gerbang surga ada yang seperti kecepatan angin langsung sudah ada di pintu gerbang surga ada yang seperti kecepatan panah dan anak panah kalau dilepaskan dari musuhnya ada yang seperti kecepatan kuda balap yang dilarikan dan ada yang seperti kecepatan yang ada yang lari yang lari aja lari ada yang jalan ya ada yang jalannya bukan dengan kaki Allah bukan dengan kaki ada yang dengan mukanya yang kita nggak bisa menggambarkan gimana nanti gambar aja mengerikan sekali mengerikan sekali mengerikan sekali ada yang lewat itu menunggangi masjid ini ini kan semua tercatat dalam hadith orang yang membuat masjid yang jariah masjid dengan ikhlas karena Allah didatangkan masjid itu didatangkan masjid itu dalam hadith ada sekelompok nanti pada hari kiamat ini yang lain sudah pada lewat ini ketakutan diseret dengan api mau tidak mau harus lewat karena tempat yang sebelah sini semuanya akan disirnakan oleh Allah dan sirotol mustakimnya akan disirnakan pula oleh Allah tinggal tempat itu surga dan neraka ini pada nggak mau ini sekelompok orang itu nggak mau ditanya oleh malaikat siapa kalian ini saya umat Nabi Muhammad kenapa tidak mau lewat takut semuanya apa amal kalian coba yang pernah kalian amalkan di dunia ingat-ingat yang lainnya tidak bisa saya menjagokannya tapi yang saya ingat saya pernah bangun masjid ternyata kelompok itu semuanya sama pernah bangun masjid ini ya saya pernah bangun masjid disini masjid disini hadirkan masjidnya dihadirkan masjidnya ini masjid yang kamu bikin iya itu masjid kamu naik semuanya ke masjid naik semua ke masjid akhirnya masjidnya Masya Allah lebih hebat dari kapal jet langsung sampai ke pintu gerbang surga menunggangi masjid Allah 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 ada juga yang bersama Ka'bah nanti Ka'bah akan dibangkitkan lagi ya dan Ka'bah akan memberi syafaat pertolongan kepada siapapun yang telah mengagungkannya dengan tawaf kan yang diterima tawafnya oleh Allah semua dikumpulkan dengan Ka'bah akhirnya bersama Ka'bah memegang kepada apa kulambu Ka'bah kulambu Ka'bah Masya Allah langsung sampai di pintu gerbang surga Masya Allah macam-macam macam-macam Allah Allah itu semua barokah iman barokah amal amal soleh maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita beriman dan beramal soleh karena sayang Allah kepada kita dan begitulah Allah akan mengkondisikan di akhirat itu bahwa yang bisa menyelamatkan yang bisa membahagiakan yang bisa menguntungkan yang bisa meninggikan martabat hanya dengan wasilah iman dan amal tidak dengan yang lain hanya dengan itu iman dan amal soleh maka dalam berapa ayat Qur'an ilaladzina amanu 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 atau dengan bahasa lain taqwa atau dengan bahasa lain ta'at atau dengan bahasa lain ibadah dan Allah semoga kita di istiqamahkan di dalam iman dan amal soleh Alhamdulillah 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 Siapa orang-orang yang paling beruntung nanti di akhirat Orang yang paling beruntung itu Catat, yang paling beruntung Dicatat oleh kita Adalah orang yang bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa salam dan bisa bertemu dengan Allah Hanya itu Itulah makhluk yang paling beruntung Hatta semua Nabi, semua Rasul Semuanya tidak mau jauh dari Rasulullah Rasulullah pernah bersabda dalam hadis suhainya Nanti pada hari kiamat beliau akan dikasih bendera puji Yang bendera puji itu Liwa ulhamdi disebutnya Bisa menutupi, menaungi semua umat para Nabi Dari zaman Nabi Adam Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Mengatakan Adam famandunah Nabi Adam dan selain Nabi Adam 124 ribu Nabi semuanya Tahta liwai Yaumal kiamat Akan berkumpul di bawah benderaku pada hari kiamat Allah Kalau para Nabi saja, para Rasul saja yang begitu agung Masih merasa Kurang dan tidak bisa sempurna Kecuali bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita Ingat Maka para ulama Ingin menyelamatkan kita Maka mengajarkan kepada kita Agar terikat hati kita dengan Sayyiduna Muhammad Agar terikat Ingat Bibir kita Lisan kita dengan Sayyiduna Muhammad Agar terikat Semua anggota tubuh kita dengan Sayyiduna Muhammad Agar terikat Harta Jabatan kita Ekonomi kita semua dengan Sayyiduna Muhammad Siapa yang terikat segala sesuatunya dengan Sayyiduna Muhammad Maka pasti dia akan mendapatkan cintanya Allah Jika dia mendapatkan cintanya Allah Berarti dia ada pada titik keagungan yang paling puncak Kebahagiaan yang paling puncak Mana dahulu dia Allah berfirman Qul Inkuntum tuhibbunallaha Fattabi'uni Hihabibkumullah Wayagfirlakum dunubaku Wallahu Wafurrahim Yang maknanya Wallahu ala bimuradi bidhali Katakan oleh engkau Muhammad Kepada semua manusia dan bangsa jin Katakan Apa yang diperintahkan dikatakan begini Manusia Wahai bangsa jin Inkuntum tuhibbunallaha Jika kalian terbukti mencintai Allah Fattabi'uni Yuhbibkumullah Maka Ikutilah aku Ikutilah aku Yuhbibkumullah Maka pasti Allah akan cinta kepada kalian Wa yakfirlakum dunubakum Dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian Ikuti aku Ikuti aku Siapa yang ingin mendapatkan makom dicintai Allah Maka Allah sudah memberikan syaratnya satu Apa mengikuti Sayyiduna wa maulana muhammad Apa makna mengikuti Mengikuti itu Mengikat hati Mengikat jiwa Mengikat raga Mengikat harta Benda Jabatan Apapun semuanya Diikat Dengan siapa Dengan Sayyiduna wa maulana muhammad Jangan terputus Dari Sayyiduna wa maulana muhammad Siapa yang hatinya terputus Dari Sayyiduna wa maulana muhammad Tidakan mendapatkan cinta Allah Siapa yang Badannya Pekerjaan badannya Amalan badannya Ucapan lisannya Perekonomiannya Rumah tangganya Jabatannya Hartanya Semuanya Terputus Daripada Sayyiduna wa maulana muhammad Tidak akan mungkin Mendapatkan cinta Allah Itu makna Fattabi'uni Ekonomi kita harus Mengikuti kepada Nabi Rumah tangga kita Harus mengikuti Nabi Jabatan kita Harus mengikuti Nabi Harus itibak segalanya Kepada Nabi Fungsi Penggunaan Daripada Fungsi Anggota tubuh ini Harus mengikuti Nabi Memandang Merem Mendengar Dan tidak mendengar Berbicara Dan diamnya Gerak Dan diamnya Semua harus mengikuti Nabi Jangan terputus dari Nabi Artinya Nabi harus dijadikan Sebagai imam Sebagai soritola Dan contoh Yang selalu dihadirkan Di hadapan kita Tuh Ingat Dalam segala Sendi kehidupan kita Lihatlah Rasulullah S.A.W Mau makan Ingat Nabi Bagaimana makan Menurut Nabi Mau tidur Ingat Nabi Bagaimana Tidur menurut Nabi Begitu bangun Ingat Nabi Bagaimana Menurut Nabi Kalau begitu bangun Allah Mau mandi Ingat Mau masuk WC Kaki yang mana Ini yang harus Masuk duluan Mana Kalau keluar Harus keluar duluan Masuk rumah Keluar Masuk masjid Ingat Nabi Nabi tidak Pernah Dari hati Orang-orang Yang beriman Tidak pernah Hilang Dari ingatannya Karena selalu Yang diingat Nabi Hatta mau Mengambil ini Tangan kanan Apa tangan kiri Ingat Nabi Makan Gak berani Orang yang ingat Nabi Ini Makan Ini Megang kerupuk Gak berani Kayak monyet Kayak monyet Kayak monyet Monyet kan gitu Kalau ingat Nabi Allah Allah InsyaAllah Ini Membiasakan Sunnah Nabi Satu demi satu Ternyata sulit Satu contoh Membiasakan Sunnah Nabi Dalam keseharian At-tayamun Apa at-tayamun Selalu Mengkanankan Selalu apa Mengkanankan Coba Kalau pakai pakaian Kanan dulu Kalau buka Kiri Dulu Pakai sepatu Pakai kaos kaki Gitu kan Kanan dulu buka Kiri dulu Segitu aja Cobain Dalam seminggu Lulus semua Enggak Lalu Saya satu-satu aja Lalu nanti Keluar dari rumah Kaki Kaki Kiri kanan Kiri dulu Masuk rumah Kanan Seperti ke masjid kan Kalau masuk WC Kiri dulu Keluar Segitu dulu Kalau pakai Sendal Pakai sepatu Mana dulu Membuka Tapi kadang Kita suka Kagok Susah Kalau sendal Kita pas Di pintu Begitu Keluar Kaki Kiri Tapi kaki kiri Langsung dimasukin Ke sendal Nah Jadi dari satu sisi Pakai sunnah nabi Kedua Sunnah setan Bener gak Cobain aja Cobain Cobain Coba Jangan yang berat-berat dulu Yang enteng-enteng Aja dulu Yang disebut Sunnah nabi itu Allah 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 Makan Pikinya Ini Pingin Ikut-ikutan Nih Si kiri Merasa Tidak cukup Dengan Tangan kanan Akhirnya Dengan Insya Allah Nah Allah Hatta mandi Saja Mandi Kalau mandi Itu Sunnah nabi Dan Menghadap Ke qiblat Dan Sunnah Kalau membasu Sebelah kanan Dulu Baru sebelah kiri Cobb Kalau membersihkan Kanan dulu Baru sebelah kiri Ngosok sabun Cobb Ayo Kamu 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 Karena gak ingat Sunnah nabi Harusnya bersihin dulu Sampai kaki Sembersihin Baru sebelah kanan Bikin kaki Gitu kan Ngaji 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 Tapi prakteknya Susah Kenapa Susah Karena Sering lupa Kepada nabi Walaupun Ilmu nabi Sudah dikaji Tapi Kepada nabinya Sering lupa Akan sulit Mengikuti Sunnahnya Catat ini Catat ini Jadi kuncinya Di dalam Dikrun nabi Di dalam Mengingat nabi kuncinya Kalau hati Sedang hadir Kepada nabi Maka Pasti Selalu akan Mengikuti Apa yang nabi Ridai Kapan Kita Menyalahi Nabi Ketika hati Tidak ingat nabi Maka Siapa orang Yang tidak ingat Allah Dan hatinya Tidak ingat nabi Maka hatinya Akan dikerumuni Syaitan Dan dikuasai Syaitan Siapa yang hatinya Penuh dengan Zikrullah Wa zikrun nabi Ingat Allah Ingat nabi Maka Sehebat Apapun Syaitan Tidak akan Berani Masuk ke dalam Hatinya Allah Jadi Nurun nabi Cahaya Nabi itu Bisa ngusir Syaitan Para ulama Mengajarkan Kita Amalan Amalan Seperti ini Agar Agar kita Semua selamat Kenapa Karena Salah satu Cara Ketika kita Ingin mendapatkan Perhatian Dari nabi Adalah Mengagungkan Nabi Catat Salah satu Cara Kita ingin Mendapatkan Perhatian Nabi Adalah Mengagungkan Nabi Apa itu Rajaban Yang Mengagungkan Nabi Apa itu Muludan Yang Mengagungkan Nabi Secara khusus Kita korban Waktu Korban Tenaga Korban Harta Banda Dan sebagainya Demi Mengagungkan Siapa Nabi Apa Nanti Buah Nanti Buahnya Apa Tunggu Nanti Tunggu Di waktu Sakaratul Mau Tunggu Perhatian Nabi Akan Sampai Kepada Kalian Tunggu Nanti Dikubur Perhatian Nabi Akan Sampai Kepada Kalian Apa Dikira Malaikat Munkar Nakir Ketika Mau Bertanya Siapa Nabi Ketika Melihat Bahwa Orang Yang Akan Ditanya Dia Adalah Orang Yang Suka Mengagungkan Nabi Apa Yang Mau Dipertanyakan Oleh Malaikat Yang Suka Salawat Kepada Nabi Begitu Malaikat Munkar Nakir Datang Ya Nabi Salam Malaikat Ya Rasul Salam Siapa Malaikat Munkar Nakir Mau Nanya Apa Bukankah Itu Yang Ditanyakan Allah Pahami Hayati Oleh Kita Allah 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 Orang Yang Hari-Harinya Menghidupkan Sunnah Nabi Ya Lalu Yang Mau Ditanya Malaikat Muka Nakir Apa Orang Yang Hari-Harinya Di Waktu Hidup Berjuang Demi Memperjuangkan Apa yang Diperjuangkan Oleh Nabi Ikut Berjuang Dengan Ulama Bikin Pesantren Bikin Madrasah Itu kan Jadi Bansernya Ulama Itu kan Jadi Pengurus Jadi itu Jadi ini Jadi donatur Apa yang Diperjuangkan Bukankah Yang diperjuangkan Adalah Yang diperjukan Oleh Nabi Lalu Yang dipertanyakan Nanti Apa Bayangkan Oleh kita Semua Tuh Sayangnya Ulama Kepada Kita Jadi Jangan Dianggap Acara Mengagungkan Isra Miraj Mengagungkan Maulid Nabi Tidak Akan Berbuah Oh Buahnya Sudah Dunia Dan Seisinya Tidak ada Apa-apanya Kalau kita Sudah Diperhatikan Oleh Nabi Kita Bisa Bersama Nabi Kalau kita Bersama Nabi Disanalah Puncaknya Keberuntungan Makhluk Ingat Puncaknya Keberuntungan Makhluk itu Satu Apa Bertemu Dengan Allah Dua Berkumpul Dengan Nabi Cuma Begitu Allah Maka Maka Orang-orang Yang Mengenal Keagungan Nabi Yang Mengenal Kehebatan Nabi Kalau Dipilihkan Sorga Dan Nabi Akan Memilih Nabi Saya Memilih Bersama Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sallam Faham Karena Sorga Itu Diciptakan Dari Nur Nabi Kita Dan Sorgalah Yang Mengambil Keberkahan Dan Mengambil Keagungan Dari Nabi Bukan Nabi Bangga Masuk Sorga Tapi Sorga Bangga Dihadiri Nabi Kalau Semua Alam Semesta Diciptakan Dari Nabi Sorga Diciptakan Dari Nabi Ya Ketika Nabi Masuk Sorga Yang Bangga Siapa Nabi Apa Sorga Sorga Ketika Nabi Isra Mi'raj Bukan Nabi Yang Bangga Bisa Ke Langit Bisa Ke Aras Bisa Enggak Tapi Semua Alam Yang Diinjak Oleh Kaki Nabi Mereka Semua Yang Merasa Bangga Dan Bahagia Bukankah Kita Dengar Ada Riwayat Salah Satu Faktor Penyebab Nabi Di Israkan Di Mi'raj Itu Karena Langit Pernah Bertengkar Dengan Bumi Bukan Bertengkar Ya Berdiskusi Ngobrol Ngobrol Tapi Akhirnya Langit Sakit Sekitahati Kalau istilah Manusia Sekitahati Kamu Bumi Itu Bumi Merasa Lebih Baik Langit Merasa Lebih Baik Akhirnya Memperlihatkan Apa Sisi Kebaikan Kebaikannya Kata Bumi Saya Punya Keabah Kata Ini Saya Punya Terus Ketika Bumi Mengatakan Saya Punya Nabi Muhammad Junjunan Alam Semesta Langit Tidak Bisa Ngomong Lagi Hanya Bisa Menangis Kepada Allah Hanya Menangis Langit Kepada Allah Meminta Kepada Allah Agar Dihadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Di Langit Maka Dikabulkan Oleh Allah Terjadilah Mi'araj Ini Pengkabulan Allah Kepada Langit Allah 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 Pahami Oleh Kita Ya Hayati Oleh Kita Hayati Oleh Kita Maka Dengan Mengagungkan Seperti Ini Ini Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Kita Akan Mendapatkan Penghargaan Dari Nabi Kan Kita Akan Mendapatkan Perhatian Dari Nabi Sudah Kita Beruntung Sekali Mudah-mudahan Kita Mendapatkannya Alhamdulillah 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 Sudah Dulu Sekian Ya Dah Sudah Untuk Hancak Ya Perdana Di majlis kita Yang baru Ini Ya Mudah-mudahan Manfaat Bagi yang Ngomongnya Dan bagi Yang Mendengarkannya Dan Insyaallah Mudah-mudahan Bisa Kumpul Kembali Kita Di Sini Ya Alhamdulillah panjang umur semuanya dikubul semuanya ya pada sehat semuanya Insyaallah dilancarkan segala urusannya Al-Fatihah Hai beli Amin sekian yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh